Presiden Jokowi Dodo akhirnya bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow, Rusia. Jokowi tiba di Istana Kremlin pada Kamis 30 Juni kemarin sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Kehadiran Jokowi disambut senyum ramah Putin. Keduanya kompak mengenakan setelan jas hitam dan langsung melakukan pertemuan di ruang upacara ke negaraan Istana Kremlin. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengatakan telah menyampaikan pesan dari Zelensky kepada Putin Jokowi pun meminta ruang dialog bagi Ukraina dan Rusia untuk segera menyelesaikan permasalahan antar kedua negara. Jokowi juga mengaku siap menjadi jembatan perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Menurut Presiden, konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berupaya untuk berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Tidak hanya itu, Jokowi juga menegaskan Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun selain menginginkan perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan, pupuk, dan energi dapat segera diperbaiki. Sebelumnya, sehari sebelumnya, Jokowi telah bertemu dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Bahwa isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Dalam konteks inilah saya melakukan kunjungan ke GIEP dan ke Moskow. Yang kedua, sebagaimana yang saya sampaikan di GIEP, walaupun situasi saat ini masih sangat sulit, namun saya tetap menyampaikan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus bisa dibuka. Terima kasih telah menonton!